Kepada Reuters, seorang pejabat Amerika Serikat menuturkan Iran dilaporkan telah mulai menyiapkan peluncur roket dan melakukan latihan militer di tengah was-was potensi serangan balasan terhadap Israel, imbas pembunuhan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran. Pejabat itu belum bisa memprediksi kapan serangan balasan Iran akan diluncurkan, namun Israel pun sedang mempersiapkan segala kemungkinan, bersama dengan janji as yang akan membantu upaya tersebut. Dilansir dari Tanyu Arab, Kepala Komando Pusat Amerika Serikat, Chen Chom, Michael Eric Kurilla dikabarkan telah mendarat di Israel untuk mempersiapkan potensi serangan balasan Teheran di Tel Aviv. Ia telah mengadakan pertemuan dengan Kepala Tentara Israel untuk mengordinasikan pertahanan. Media Israel melaporkan Tel Aviv kemungkinan akan mempertimbangkan peluncuran serangan pencegahan terhadap Iran, jika intelijen menemukan bukti bahwa Teheran sedang mempersiapkan serangan. Diketahui, Iran dan Hamas telah bersumpah untuk membalas pembunuhan Ismail Haniyeh dengan hukuman berat pada waktu, tempat, dan cara yang tepat. Iran dan Hamas menuding Israel dalang di balik serangan Haniyeh, meskipun hingga kini Israel menolak berkomentar terhadap tuduhan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!